Buas! Oke, selamat siang teman-temanku dimanapun Anda berada musimnya caleg, musimnya pemilu, musimnya ganti presiden Untuk konten kita di siang hari ini adalah mereview salah satu janji caleg atau mereview janji-janji dari partai Oke, tetapi sekali lagi saya sampaikan kepada teman-temanku semuanya saya tidak bermaksud menyudutkan atau menjelek-jelekan salah satu partai atau caleg itu bukan akan tetapi kita hanya ingin mereview janji-janjinya janji-janji itu janji-janji benar-benar nyata atau janji hanya sekedar janji Oke, langsung saja untuk yang pertama disini saya ingin mereview dari salah satu partai Pangan murah, PKS menang, gudang pangan murah di setiap desa kelurahan Untuk yang kedua, kerja gampang PKS menang, 8 juta lapangan kerja baru Untuk yang ketiga, sehat mudah PKS menang, tinggalkan iuran BPJS dihapus Oh, sorry-sorry PKS menang, tunggakan BPJS dihapus Oke, dan kita bahas untuk janji yang pertama Kalau menurut saya ini bukan janji, tetapi ini ajakan Ajakan yang bagus sih Cuman silahkan menurut penilaian Anda masing-masing seperti apa nilainya Pangan murah, PKS menang, gudang pangan murah Kalau menurut saya ingin memurahkan pangan di Indonesia Tidak harus menjadi presiden, tidak harus menang Kalau Anda mempunyai power, silakan Anda murahkan dulu pangan di Indonesia Baru ketika murah, tidak usah promosi, tidak usah kampanye Saya yakin Anda akan dipilih karena Anda sudah memurahkan pangan di Indonesia Jadi orang-orang akan secara tidak langsung akan suka kepada Anda Karena Anda sudah berkontribusi kepada negara Sudah memurahkan pangan Jadi lakiat Indonesia mudah mencari pangan Itu menurut saya sih Kalau menurut Anda, silakan dinilai sendiri Untuk yang kedua Kerja gampang Iya, iya sih Dari dulu memang kerja itu gampang Permasalahannya ada pekerjaannya apa tidak Oke Di sini kalau PKS menang, 8 juta lapangan kerja baru Oke, ada lapangan kerja baru Akan tetapi ada yang menggaji atau tidak Jadi Jadi ini luar biasa sekali Pekerjaan itu sebenarnya mudah Banyak sekali Tapi ada yang menggaji atau tidak Dan jika Anda mampu Jika Anda mampu membuat lapangan pekerjaan Anda tidak harus menang Anda tidak harus jadi presiden Anda sekarang buat dulu lapangan pekerjaan Kecil-kecil aja lah Anda buka STK Anda bisa merekrut orang-orang untuk jualan Untuk bergabung Anda jual warteg Warteg atau masakan padang Anda bisa merekrut orang Untuk berjualan Itu sudah menciptakan lapangan pekerjaan Jadi Poinnya Tidak harus Anda jadi presiden dulu Tidak harus Anda menang dulu Baru menciptakan lapangan pekerjaan Ciptakan dulu lah Ciptakan lapangan pekerjaan Secara tidak langsung Ketika Anda sudah Mempunyai banyak Pekerjaan Orang-orang pengangguran-pengangguran Sudah ikut bekerja Di perusahaan Anda Secara tidak langsung Akan memilih Anda Itu yang kedua Untuk yang ketiga Sehat mudah Ini menurut saya Tidak ada hubungannya Dengan partai Atau dengan caleg Atau dengan Apa ya janji-janji Sehat mudah Kalau Anda ingin benar-benar sehat Ya Anda harus mengonsumsi Pakanan yang sehat Anda harus olahraga juga Tidur teratur Itu Anda akan sehat Jadi tidak harus Anda menang terus PKS menang Tunggakan BPJS dihapus Oke Jadi wacara Anda Untuk menghapus Tunggakan BPJS Katakan dulu seperti apa Siapa tahu Masyarakat Tertarik dengan janji Anda Untuk menghapus Iuran BPJS Kalau perlu Hapus sekarang dulu Baru ada saksi Sudah ada saksinya Sudah ada merasakan Tunggakan BPJS Tidak bayar Itu Anda Orang-orang akan simpati Sama Anda Menurut saya seperti itu Jadi itu janji-janji Yang menurut saya Gimana lah Itu ajakan Ajakan yang bagus sih Tapi menurut penilaian Anda Silahkan seperti Anda Seperti apa Silahkan Anda nilai sendiri Dan saya tidak bermaksud Untuk menjerik-jerikan Dari salah satu partai Oke kurang lebih Review kita Di siang hari ini Tentang janji-janji partai Seperti itu Dan saksikan review saya selanjutnya Review janji-janji caleg Atau janji-janji partai Apabila rumah Anda Atau pohon Anda Mungkin pohon kelapa Atau mungkin pohon mangga Biasanya Berbuah MMT partai Bisa menghubungi saya Akan saya review Janji-janji itu Oke kurang lebih seperti itu Gunakan HP Lee Anda dengan baik Dan jangan sampai Golput ya teman-teman Semuanya Karena suara Anda Sangat penting Bye-bye Dan jangan lupa subscribe Atau di like video saya Apabila Menghibur Anda Jus Terima kasih Terima kasih Terima kasih